Terima kasih telah menonton Lauren berulang kali bertanya mengapa ia tidak membawa Audrey ikut tinggal di apartemennya Ia hanya mengatakan kalau ia hanya ingin sendiri untuk konsentrasi mengembangkan perusahaan barunya Berulang kali juga Bibi Lauren menyuruhnya untuk mengajak Audrey tinggal bersama dengannya Ia menolak dengan alasan kalau Audrey lebih baik di rumah, ia tidak boleh stres supaya cepat mengandung Hingga 3 bulan berlalu, tidak ada tanda-tanda kehamilan pada diri Audrey Ini adalah batas waktu yang tertera dalam perjanjian Jika dalam waktu 3 bulan pihak wanita tak juga hamil akan diceraikan dengan pesangon 500 juta Audrey menarik nafas dalam-dalam, ia bersyukur karena ternyata ia tidak hamil Tak mengapa hanya 500 juta sebagai kompensasi, nominal itu sudah lebih dari cukup untuk ia hidup Rencana yang ada dalam benaknya adalah ia akan pergi dari kota kelahiran ayahnya terlebih dahulu bersama adiknya yang masih koma Lalu membangun usaha kecil-kecilan di tempat yang baru, rencana yang sempurna pikirnya Hari ini ia akan pergi menemui Biakta, ia ingin mengingatkan bahwa waktunya sudah habis dan mereka harus bercerai Sebenarnya ia tak ingin menemui laki-laki dingin dan arogan itu Tapi, sejak laki-laki itu memutuskan tinggal di apartemen, Audrey juga tidak pernah lagi bertemu dengan Bastian Laki-laki itu seperti menghilang di telan bumi Saat ia bertanya dengan Bibi Loren, wanita parubaya itu hanya mengatakan kalau Bastian biasanya pergi ke luar negeri kalau tidak terlihat dalam waktu yang lama Gadis itu pergi dengan taksi yang ia pesan beberapa jam yang lalu Di perjalanan gadis itu terus tersenyum membayangkan kebebasannya dari perjanjian itu Perjanjian yang membuatnya harus melalui hari yang sangat berat Kurang lebih 45 menit Audrey sampai di sebuah perusahaan yang dulu pernah ia datangi saat ia memutuskan untuk menikah dengan Biakta Dan di tempat ini juga ia akan minta bercerai dari laki-laki itu sesuai kesepakatan awal Gadis itu memasuki lobi perusahaan, lalu berjalan ke resepsionis dan disambut dengan senyuman oleh petugas resepsionis tersebut Selamat siang, Mbak, ucap Audrey Ramah Selamat siang juga, Mbak Ada yang bisa kami bantu? Tanyanya Ramah seperti pertama kali mereka bertemu dulu Apakah Tuan Biakta ada? Setelah mendapat jawaban dari petugas resepsionis kalau Biakta ada di ruangannya Audrey pun permisi untuk langsung menuju ruangan Biakta Sesampainya di sana, Audrey langsung mengetuk pintu ruangan Biakta Lalu gadis itu masuk setelah mendapat jawaban dari dalam Selamat siang, Tuan Sapa Audrey sambil tersenyum Sebenarnya ia takut berada di ruangan ini Karena hanya ada mereka berdua di sini Ia takut akan terjadi sesuatu Namun ia menekan rasa takutnya Ia harus menyelesaikan urusannya dengan Biakta hari ini juga Biakta mendongat saat mendengar suara yang sangat ia kenali Tadinya ia pikir yang datang adalah staff sekretarisnya Untuk mengantar berkas yang akan ia tanda tangani Ternyata ia salah Justru yang datang adalah gadis yang hingga kini enggan ia temui Ada apa kau kemari? Tanya Biakta datar Audrey hanya tersenyum, meski hatinya takut Tee Tuan saya mau memberitahu ini sudah tiga bulan? Bukankah di dalam perjanjian jika dalam tiga bulan Saya tidak bisa mengandung benih Anda Saya akan diceraikan Ini sudah waktunya, Tuan Audrey menunduk setelah selesai mengatakan semuanya Ia melihat ada tatapan tidak senang dari laki-laki di hadapannya ini Kenapa? Bukankah ini memang sudah semestinya? Kenapa ia memberi tatapan membunuh kayak gitu? Gumam Audrey dalam hati Melihat Audrey salah tingkah dengan tatapan tak bersahabatnya Biakta beranjak dari duduknya menghampiri gadis itu Kau benar-benar ingin bercerai dariku? Tanya Biakta datar Audrey mengernyit mendengar pertanyaan Biakta Pertanyaan macam apa itu? Bukannya laki-laki songong ini yang membuat isi perjanjian Kenapa masih bertanya? Audrey tidak menjawab pertanyaan Biakta Gadis itu heran Harusnya hal ini tidak perlu dipertanyakan Mengingat ada surat perjanjian yang sudah disepakati batas waktunya Kau benar-benar ingin bercerai dariku? Ulang Biakta pertanyaannya tadi Kali ini dengan nada sedikit tinggi Membuat Audrey menunduk takut Iya ya tuan Sesuai perjanjian yang sudah saya tanda tangani Ucap Audrey terbatas Kalau aku tidak mau menceraikanmu Apa yang akan kau lakukan? Tanya Biakta datar Audrey mendonga menatap Biakta sebentar Lalu kembali menunduk Karena tatapan laki-laki itu belum melunak sama sekali Apa katanya tadi? Tidak mau menceraikanku Apa maksudnya orang ini? Cih Aku tidak mau terus jadi istrinya Dia bukan laki-laki idamanku Arogan Dingin dan juga jahat Membuatku merinding saja Gerutu Audrey dalam hati Maksud tuan? Apa? Baiklah Kau akan mendapatkan surat cerai secepatnya Sekarang pergilah kau mengganggu pekerjaanku Ujar Biakta sambil berjalan kembali ke kursi kebesarannya Ada yang berdenyut di dadanya saat Audrey tidak mengerti maksudnya Ia pun enggan menjelaskannya Baiklah jika itu maunya Begitu Biakta berpikir Audrey yang masih tidak paham dengan maksud dari ucapan Biakta Hanya menundukkan kepala hormat dan berlalu pergi Setelah kepergian Audrey Fas bunga yang menghiasi meja kerjanya melayang membentur dinding berserak menjadi serpihan Dasar gadis bodoh Kenapa dia sama sekali tidak memikirkan masa depannya? Sebenarnya apa tujuannya melakukan ini? Biakta frustasi sendiri melihat Audrey yang sepertinya sama sekali tidak terbebani Padahal sekuat tenaga dia menahan egonya agar pernikahan ini tetap berjalan Ia masih memikirkan nasib gadis itu kalau jadi janda dengan usia yang masih sangat mudah Itu pasti akan mempersulit hidupnya Satu hal yang ia tahu Sejak malam itu Biakta tahu bahwa Audrey tidak seburuk yang ia pikirkan selama ini Meskipun ia tidak tahu apa-apa soal gadis ini Tapi melihat sorot mata gadis itu Menyiratkan begitu banyak beban yang ia tanggung Bastian, ya, Bastian Dia pasti tahu tentang gadis itu Cih, kemana si berengsek itu selama tiga bulan ini? Baiklah, sepertinya sudah cukup kau introspeksi diri Biakta mendial ponselnya Mencari satu nama yang akan dia hubungi Ia ingin mencari tahu tentang gadis itu Hal apa yang mendasarinya untuk mengorbankan dirinya hanya demi uang Tidak, ini bukan demi uang Pasti ada alasan lain yang membuatnya harus melakukan ini Batin Biakta Untuk pertama kalinya dalam hidup Biakta mencari tahu tentang seorang wanita selain Bibi Loren Selama ini wanita yang ada dalam hidupnya hanyalah wanita tua itu Karena ia sama sekali enggan untuk mengenal wanita manapun dalam hidupnya Sudah cukup kau menghilang, sekarang kembalilah Ucap Biakta datar di sambungan teleponnya Tidak menunggu jawaban dari bastian Ia langsung memutuskan panggilan secara sepihak Beginilah mereka sejak kecil Setiap ada yang melakukan kesalahan harus dihukum dan pergi untuk introspeksi diri Semua itu dilakukan agar masalah yang ada tidak menjadi besar hanya karena emosi sesaat yang menguasai diri masing-masing Di tempat lain, Audrey dengan telaten membersihkan tubuh adiknya Biasanya kalau Audrey tidak datang, susterlah yang melakukannya Mulai hari ini, kakak akan terus menjagamu Cepatlah bangun, ayah pasti menunggu kita mengunjunginya Audrey terus mengusap tangan raihan yang sudah kurus tinggal kulit dan tulang Penyakit yang menggerogoti tubuhnya perlahan menghilangkan ketampanannya Sekarang sudah selesai, kakak akan mengganti bajumu, ya Audrey dengan telaten merawat adiknya Ia tidak pernah memikirkan kebahagiaannya sendiri Sejak ibunya meninggal dunia, ia harus membantu ayahnya untuk merawat adiknya Waktu bermainnya tersita hingga tak tersisa, ia tidak pernah menyesal ataupun marah dengan keadaan asal adiknya baik-baik saja semua tak mengapa Selesai Kau terlihat tampan, wajahmu mirip sekali dengan ibu Tutur Audrey sambil tersenyum Baiklah, karena kau sudah sangat tampan Sekarang aku minta izin untuk pulang, oke Aku akan kembali esok, semoga besok kau sudah bangun Ia pun meninggalkan adiknya bersama suster yang setiap hari menjaga dan merawatnya jika Audrey tidak datang Ketika Audrey keluar dari rumah sakit, ia tidak menyadari ada seseorang yang memperhatikannya Orang tersebut tadinya hendak menyapa dan mengajaknya ke kafe tempatnya saat ini duduk bersama sahabatnya Hanya saja Audrey sudah terlanjur naik ke dalam taksi Sedang apa dia di sini? Tanya Bibi Loren penasaran Siapa? Tanya sahabat Bibi Loren Keduanya melihat ke arah yang sama Itu, menantuku, sepertinya dia sehat Tapi, kenapa dia keluar dari rumah sakit? Audrey, jadi dia menantumu? Istrinya biak tak? Bibi Loren hanya mengangguk, membenarkan tebakan temannya itu Beruntung sekali anakmu mendapatkan istri seperti dia Sayang sekali kau tidak mengundangku di pernikahan mereka berdua Ujar dokter itu cemberut Bibi Loren tidak menggubris sama sekali keluhan sahabatnya Karena pikirannya masih melayang ke arah hubungan Biakta dan juga Audrey Seketika Bibi Loren menutup mulutnya saat satu hal terlintas dalam pikirannya Hei, ada apa denganmu? Dokter itu heran dengan reaksi tiba-tiba Bibi Loren yang tiba-tiba Kurasa dia sudah hamil, makanya datang ke sini untuk memeriksanya Bibi Loren menjadi girang saat itu juga Hamil? Maksudmu dia sudah hamil? Tanya dokter wanita itu Iya, hamil Aku akan mengadakan pesta secepatnya Ucap Bibi Loren bersemangat Tunggu Sepertinya kau salah paham Maksudku dia tidak hamil Ren, ujar dokter wanita tersebut Bagaimana bisa Audrey hamil Sedangkan ia tidak pernah memeriksakan diri padaku Gumam dokter itu dalam hati Dari mana kau tahu dia tidak hamil? Jelas-jelas dia datang ke sini Kalau bukan periksa kehamilan Lalu untuk apa dia datang ke sini? Ada nada tidak suka dari ucapan Bibi Loren Dokter wanita itu menghela nafas terlebih dahulu Sebelum menjawab pertanyaan sahabatnya itu Pertama, apa kau lupa siapa aku? Aku adalah dokter Obgin di sini Dan yang kedua Dia datang ke sini untuk menjenguk adiknya Sudah tiga bulan adiknya Koma pasca operasi transplantasi sum-sum tulang belakang Jelas dokter wanita itu tanpa ragu Bibi Loren menutup mulutnya tidak percaya Kenapa dia baru tahu Kalau Audrey punya saudara yang sakit parah Operasi transplantasi adalah operasi besar Tapi mengapa gadis itu seperti menyembunyikan ini darinya Bukannya sekarang mereka keluarga Lalu mengapa dia tidak menceritakan semua ini? Bibi Loren menjadi sedih mengingat itu Waktu pernikahan, gadis itu hanya datang dengan seorang wanita yang ia sebut sebagai ibunya Selain itu tidak ada lagi Karena gadis itu mengatakan kalau ayahnya sudah tiada B bagaimana kau bisa tahu semuanya? Tanya Bibi Loren terbata Adiknya pasien suamiku Mereka hanya dua bersaudara Ayahnya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu Sekarang mereka tinggal bersama ibu tirinya Yang aku tahu ibu tirinya sering berperilaku buruk kepada mereka Tapi aku salut melihat gadis itu Dia kuat, pekerja keras dan bertanggung jawab Kau beruntung menjadikannya sebagai menantu Jelas dokter itu panjang lebar Bibi Loren berkaca-kaca mendengar penjelasan sahabatnya Ia tidak menyangka banyak sekali rahasia yang disimpan Audrey Sebenarnya sebelum meninggal Ayahnya meninggalkan harta yang lumayan banyak Akan tetapi terkuras tanpa sisa untuk biaya berobat adiknya Dan juga biaya poya-poya ibu tirinya Gadis itu bekerja serabutan pada akhirnya Supaya tetap bisa membiayai pengobatan adiknya Timpal dokter itu lagi Bibi Loren tak bisa lagi menahan air matanya Ia juga tak bisa berkata-kata mendengar Setengah dari kisah hidup menantunya Kau tahu semua tentangnya Oke sampai jumpa Bibi Loren pamit buru-buru Banyak sekali pertanyaan yang bersarang di benaknya Ia akan pergi ke kantor biakta Ia akan menanyakan ini semua pada keponakannya Apa dia sudah benar-benar tidak punya hati Sehingga memanfaatkan gadis lemah sepertinya Lihat saja aku akan memukulnya nanti Gerutu Bibi Loren sepanjang perjalanannya ke kantor biakta Bibi Loren sepanjang perjalanannya ke kantor biakta